Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Di video kali ini saya akan bertutorial cara memperbaiki kipas yang sudah parah Nah, ada pun caranya silahkan anda tonton video saya ini sampai dengan selesai Supaya anda memahaminya Oke baik sahabat, saya akan mulai tutorial saya Demikian Nah, kebetulan saya kedatangan kipas sahabat yang mana kipas ini sudah parah, sudah dibongkwari pemiliknya Mungkin pemiliknya belajar memperbaiki kipasnya sendiri Nah, lihat sudah berputusan kabel-kabelnya sahabat Nah, untuk langkah awal yang perlu kita lakukan apabila kipas dengan parah seperti ini Nah, lihat Murnya pun sudah tinggal dua Nah, yang perlu kita lakukan adalah memeriksa kabel kipas sahabat yang empat ini Ini sudah dibukai oleh pemiliknya, sudah diputus-putus Nah, lihat sudah diputus Kita panjangkan dulu sahabat Boleh kita belajar perbaiki kipas Tetapi ada baiknya jangan kita putus kabelnya sahabat Nah, jika putus seperti ini Berarti ini sudah rusak parah Dan Kalau kipas merek seperti ini sahabat Dynamonya jarang terbakar Nah, kita panjangkan dulu kabelnya Supaya bisa kita cek apakah Gulungan Dynamo masih bagus Nah, ini saja bukan murungnya sahabat Nah, sedikit saya jelaskan Tentang kabelnya ini sahabat Jika merek kipas seperti ini Nah, merek ini Supaya Anda paham Nah, yang ini adalah Yang biru adalah nol Harus langsung ke listrik Yang coklat speed 1 Yang orange speed 2 Dan yang merah speed 3 Nah, cara mencek Gulungan Sepul dinamo ini sahabat Dari kabel Nah Di sini kita harus menyediakan Multitester sahabat Kita sediakan multitester Untuk cara ceknya Kita buat dikali 10 Tester kita Nah Nah, oleh karena ini tadi nol Yang Biru Yang biru nol sahabat Nah, caranya seperti ini Kita cek Kita buat di Kabel tester kita buat di warna Biru 1 sahabat Nah, seperti ini Lalu Kita cek 1, 2, 3 nya Speed nya Nah, lihat Tester tidak bergerak Nah, yang jelas Kabel biru ini sudah rusak Sahabat Ada yang putus Nah, kemudian kita cek Speed 1, 2, 3 Seperti ini sahabat Nah, seperti ini Kita cek Nah Masih Bagus gulungannya Nah, masih bagus juga Sahabat Nah, artinya Kerusakan ada di kabel biru ini Sahabat Di kabel biru Nah Kita akan Pasang dulu Sahabat Ini Karena ini sudah diputus-putus oleh Pemiliknya Kita pasang dulu Sebentar Kita pasang Kita pasang sahabat Sesuai Alurnya Speed 1, 2, 3 Sebenarnya Jika Anda Menonton video tutorial Tentang kipas Tentang servis kipas angin ini Sahabat Anda pasti bisa memperbaikinya sendiri Karena ini sudah Sangat jelas Saya beritahu Saya sudah beritahukan Cara cek kabel Nah, ini kita pasang saja Karena ini Speed 1, 2, 3 Tidak bermasalah Kita pasang saja Sahabat Nggak perlu Bawa ke tukang servis lagi Sahabat Jika Anda melihat video ini Pasti bisa Servis kipas angin sendiri Nah, yang mana mungkin Pemiliknya Belajar memperbaiki kipas sendiri Sahabat Tapi dia Dengan emosi Diputusnya semua kabelnya Kita kipas Ini adalah Coklat Kabel warna coklat Sahabat Nah, seperti ini Kemudian Oren Dan yang terakhir adalah Kabel merah Merah sahabat Speed 3 Nah, kemudian Setelah seperti ini Nah, lalu kita pasang Colokan Ini colokan sementara saja Sahabat Karena colokannya Sudah hilang Kita pasang colokan Kipas angin ini Untuk mengetes Apakah kipas angin ini Masih bisa hidup Nah, yang hitam adalah Di sini Sahabat Di sini Kabel input Arus 220V Sahabat Kebalik-balik juga Tidak masalah Nah Seperti ini Nanti saja kita Selesaikan Ini tadi Kabel biru Bermasalah Nah, setelah Kita pasang Kita cek Input Colokannya Apakah ada arus Ya, jelas tidak ada Sahabat Karena Kabel birunya Bermasalah Nah, lihat Tester tidak bergerak Nah, kemudian Kita cek Di sini Sahabat Nah, di sini Ini lihat Kabel kapasitor juga Sudah diputus Sahabat Nah Lalu kita Potong Sahabat Kabel Warna biru Nah, ini warna biru Karena ini Tadi Bermasalah Karena kabel Warna biru Ini Jalurnya Ke Pius Sahabat Atau Screen Nah Kita Besarkan Ruangnya Nah, kemudian Kabel biru Ini Sahabat Nah, sebelumnya Kita cek dulu Jalur kapasitor Kita cek pakai tester Sahabat Jalur kapasitor Apakah masih bagus Nah Jalur kapasitor Sahabat Ini satu Ini satu Nah, lihat Masih bagus Tester saya bergerak Nah, lihat Nah Kabel warna biru Ini Sahabat Kabel biru Ini Kita hubungkan Ke Kabel kapasitor Yang warna Merah Atau warna Coklat Tergantung putarannya Sahabat Biasanya Ke kabel Warna Merah Biasanya Ke kabel Warna Coklat Kapasitor Nah, seperti Ini Nah, kemudian Kapasitornya Kita sambung lagi Karena tadi Sudah dibuka Dibukai oleh Pemiliknya Nah Setelah Kabel biru Kita sambung Ke kabel kapasitor Nah, seperti ini Kita tes Input AC 220 Sahabat Apakah sudah Ada Responnya Nah, lihat Kita tes Lihat tester saya Nah, sudah ada Responnya Lalu kita tes Ke listrik Sahabat Apakah Kipas ini Sudah hidup Kita tes Apakah Dinamonya Sudah bisa hidup Dengan kita Menjumper Kabel Biru Tadi Sahabat Nah, lihat Kita colokkan Ke listrik Kita colokkan Kita Tarik Sekuarnya Sahabat Lihat Nah, kipas angin Sudah hidup Sahabat Sudah bagus Nah, kemudian Setelah bagus Kita isolasi Sahabat Untuk menjaga Supaya Jangan Konsleting Atau Arus pendek Isolasi Menjaga arus pendek Karena kipas angin Merek Seperti ini Sahabat Jarang Sepulnya terbakar Dia kerusakan Sering dikabel warna biru Karena Dihubungkan dengan Pius Dan Piusnya putus Makanya Kipasnya mati Sahabat Kita tidak Tidak perlu Memongkar Bongkar Dinamo Cukup dengan Jumper kabel ini Tadi Sahabat Nah, setelah Setelah kita isolasi Lalu kita tes Sahabat Kita tes Lihat Apatah kipas angin Sudah Normal Kita buat Tandanya Sahabat Supaya kelihatan Putarannya Kemana Nah Kita tes Nah, putarannya Pas Sahabat Speednya Sudah hidup Kipasnya Nah, speed Satu Nah, hidup Nah, demikian Cara memperbaiki kipas angin rusak parah Tanpa bongkar dinamo Semoga bermanfaat Terima kasih Anda telah menyaksikan video Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya Di video berikutnya Saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain Jangan lupa Kritik saran atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan Salam kreatif Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya